Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Resiliensi, di zaman yang FUKA ini orang yang resiliensi, yang daya tahannya kuat menghadapi kempurannya, dia yang bertahan. Teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memfonis, saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, gak tau lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin, saya gak bisa jalan. Jadi pada satu sore, sesudah berbulan-bulan saya gak sekolah. Ibu saya manggil saya, nah ayo kita sholat asal. Kamu jadi imam. Saya bilang ma' ibu saya, ma' aku jalannya udah goyang ini. Lalu dia bilang gak apa-apa, ayolah jadilah imam. Jadilah saya imam sholat asal itu. Ketika saya rukum, di rekaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari. Gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian, ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang, Nah, ayah hanya ingin nyampaikan satu hal, papa hanya ingin nyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya gak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek, gak apa-apa. Pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing. Gak mungkin orang main yang manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater. Gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu. Gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini. Untuk ditangkap. Sudah habis itu beliau pergi. Pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu, saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi. Sejak hari itu, saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati teman-teman. Tapi kalau saya gak berani dorong itu. Tidak sampai saya disini. Gak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbu itu. Gak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja, susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah. Untuk Anda sendiri. Untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan. Karena gak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu. Maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik. Yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu. Jangan pernah menyerah. Selamat menorong mobil Anda. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.